Intro Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI AL Para personel Danjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik disatuannya Eksistensi Detasemen Jalaman Kara sebagai satuan anti-teror Aspek laut TNI dimulai sejak tahun 1982 Pada awal pembentukan Danjaka dikenal dengan pasukan khusus angkatan laut atau disebut Pasusla Yang bertugas menanggulangi bermacam bentuk ancaman keamanan yang terjadi pada aneka wahana transportasi laut sipil Kapal perang TNI AL maupun instansi penting yang berada di tepi pantai atau di tengah laut Di awal pembentukannya Pasusla beranggotakan 70 prajurit pilihan yang berasal dari Satuan Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Marinir atau Yontai V Pasusla memperoleh legalisasi lewat Surat Keputusan Panglima Abri tahun 1984 Sejak itu Pasusla menjadi satuan anti-teror yang pembinaannya khusus di bawah Komandan Korps Marinir Secara resmi nama Deta Semen Jala Mangkara mulai dipakai sejak tanggal 31 Juli 1997 Namun hingga kini justru tanggal 4 November yang ditetapkan sebagai hari jadi Satuan elit yang bermarkas komando merangkap pusat pendidikannya berada di bumi Marinir Cilandak itu Hingga saat ini tentara setiap negara selalu melakukan latihan perang rutin untuk menjalin hubungan antar Kekuatan militernya tak terkecuali dengan pasukan khusus Den Jaka Bukan cerita karangan, bukan pula bualan, kisah satu ini nyata ketika pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat Menciut melihat atraksi pasukan elit TNIAL Den Jaka Latihan militer bersama sering dilakukan oleh negara-negara dengan kekuatan militernya masing-masing Dalam berbagai atraksi di luar negeri, pasukan khusus TNIAL yaitu Deta Semen Jala Mangkara Berhasil membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya termasuk Nevisil dari Amerika Serikat Para anggota Nevisil yang secara rutin melakukan latihan bersama Den Jaka selalu dibuat geleng-geleng Mengingat latihan Den Jaka tergolong ekstrim dan sangat berbahaya Misalnya saja, para personel Den Jaka biasa melakukan latihan menembak sasaran dalam jarak dekat Dan saling berhadapan-hadapan menggunakan peluru tajam Tidak hanya itu, Den Jaka sering sekali melakukan demo penerjunan dari udara untuk membebaskan teroris Dengan cara terjun di atas atap gedung atau kapal kecil yang sedang melaju di tengah laut Bahkan dalam pikiran para pasukan elit Nevisil AS itu Den Jaka bak manusia kebal yang berlatih saja gunakan peluru tajam dan saling menembak Sering mengikuti latihan perang bersama negara lain Den Jaka merupakan salah satu andalan TNI dalam setiap operasi anti-teror dan anti-sabotase Den Jaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain Berdasarkan perintah langsung Panglima TNI Hingga kini, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan Bahkan penugasannya pun acap kali tak diketahui Ataupun tak tercatat resmi oleh markas besar TNI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!